Halo semuanya, selamat datang kembali di Minecraft Randomized Survival Indonesia Yes, nah disini kalian bisa lihat di belakangku ini ada beberapa fence Eh kok fence sih? Furnace Nah disini kalian sudah pasti bisa menebaknya Karena disini aku sedang membuat stone Dan ya aku membakar kabel stone disini Yap, kalian tahu tujuanku Karena ya kita akan bikin boom Oke guys, kalian bisa lihat disini Kita bisa membuat banyak sekali berstek-stek oces dari NCT Yes, yes, yes Oke, nah disini aku akan meletakkan semua bloknya ini Aku nggak tahu cara penyebutan dari bloknya ini Tapi, tapi ini adalah blok yang sangat bagus yang sudah kita temukan guys Nah disini aku akan langsung saja mencoba menghancurkan segini dulu Kita akan lihat kita akan dapat apa aja nih Karena disini kita belum mendapatkan mending di pickaxe kita Nah, kita akan langsung saja Oke, gold, gold, oke, gold, diamond, dan wow Semua item dari diamond ini mantap sekali Ini kita kaya guys, kita ini kaya banget nih Nah disini kalian bisa lihat aku mempunyai carrot juga Aku lupa tuh di episode pertama dulu aku mendapatkan carrot Jadi kita bisa membuat Ini apa sih namanya yang aku makan sekarang ini Golden carrot Nah, itu adalah makanan favoritku guys Sepanjang sejarah Minecraft Nah, disini kita akan lihat Apa aja nih yang bagus-bagus Dari item yang kita kumpulkan disini Kalian bisa lihat disini Wow, 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 wow Oke, nah disini ternyata Inventoriku penuh Jadi aku akan buang-buang dulu Yang gak berguna ini Seperti armor-armor iron ini Nah, disini juga kita menemukan Buang saja Yap, semua iron ini kita buang Dan boom Nah, disini sebelumnya di off camera itu Aku juga sudah mencobanya Dan ternyata berhasil Dan bisa kita bikin gitu loh NCT chestnya Nah, disini kita tinggal mungut-mungut doang nih Hasil panen kita Karena aku bingung disini Mungkin aku akan bikin aja ya Semua gold ini menjadi bloknya gitu loh Nah, gimana nih cara kita bikin goldnya Ini juga banyak banget nih Emerald gak tau buat apa Emeraldnya mungkin aku akan berdiri di kejauhan gitu Biar gak ada item yang kita ambil gitu loh Nah, kita bikin bloknya dulu Bam, oke Kita ambil lagi semua diamond Dan blok-blok yang perlu dulu Yang buat kita Apa sih namanya Yang kita butuhkan untuk ke depannya Seperti diamond Dan ini apa sih namanya Gold Oke, kita bikin semua menjadi Kita buang aja sheet ini Kita bikin menjadi blok dulu Dan sekarang Semua ini Semua ironnya juga kita bikin blok Jadi, ya Kita kaya guys Dan Disini aku akan skip dulu Buat memilah-milah Atau memilih-milih Yang bagus gitu loh Oke, ya Akan aku skip dulu Disini aku sudah memilih beberapa Item-item Atau armor-armor Dan tools Yang lumayan mantep sekali Disini ada sharpness 4 Dan unbreaking Wow, oke Nah, disini juga ada Protection, mending Dan unbreaking Tapi buat kita Menggabungkan tools kita ini Kita kekurangan level Jadi, aku akan mencari dulu Apa sih namanya Greenstone itu Mungkin Aku ingat-ingat nih Kalau Kelp ini adalah Greenstone Kita akan coba dulu Boom Yes Oke, benar banget Nah, disini aku akan Buang-buang dulu ya Yang gak berguna Kita buang saja nih Unbreaking-nya Dan kita ambil Mana tadi? Mana tadi greenstone-nya? Yaudah, kita ambil lagi gitu loh Sekarang kita akan langsung saja Mengambil XP Dari item-item Yang gak kita perlukan tadi Mungkin disini Banyak banget itemnya Karena kita Masih memiliki Beberapa Stake ini Apa sih namanya Bloknya? Pokoknya terserah gitu lah Nah, disini aku akan Langsung saja Meletakkan greenstone-nya Disini Kemudian Aku akan menyimpan dulu Barang-barang yang berguna Dan Barang-barang yang Gak kita gunakan ini Akan kita bikin Menjadi XP Dan ya Kita simpan dulu Bloknya disini Dan sekarang Aku akan langsung saja Mencoba Satu item Dan fire protection Kita buang Oh, XP-nya mantep sekali Kita buang Langsung buang dong Kita akan mencari XP semua guys Dari Semua Item-item ini Jadi lumayan juga gitu loh Daripada kita buang Percuma Kan mending kita ambil aja XP-nya Nah, terus Item-item ini Kita buang Dan disini Fire protection juga Kita buang Dan fire protection juga Kita buang Karena aku lebih suka Protection ya Daripada Fire protection Jadi disini Kita dapat Mending juga Disini kita belum punya Mending-nya Mungkin Aku akan langsung saja Memasang Mending-nya disini Atau Nanti Disini adalah Yang shield touch-nya Hmm Bisa kita kombin Gak ya Kayaknya Kalau kita kombinkan Sayang deh Ini shield touch-nya Karena butuh Banyak level juga Oke Nah, sekarang Aku akan langsung saja Melanjutkan lagi Dan Mencari XP-nya guys Yay Lumayan Lumayan Kita mendapatkan Level 19 Nah, disini Aku akan langsung saja Mengkombinkan Mungkin Pick X terlebih dahulu Karena Aku butuh sekali Mending Sekarang Kita akan langsung saja Kombinkan Yang efisiensi 5 ini Menjadi Mending Gitu loh Nah, sekarang aku akan langsung saja Mungkin ada yang lagi Yang kita kombinkan Nah, disini juga ada Sharpness 4 Dan Unbreaking Mungkin kita bisa Gabungkan nih Dengan pedang kita Oke Dan Kita akan langsung saja Menuju Ke tempat Unfill kita Di bawah sini Dan kita akan lihat Apakah levelnya cukup Atau tidak Langsung saja Kita kombinkan Mungkin Pedang terlebih dahulu ya Kita akan letakkan Sharpness 4-nya disini Dan oh, no, 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 no Ternyata masih butuh Banyak banget Ternyata Kita akan kombinkan Pick X-nya Lumayan 7 level Dan disini Aku akan memakai Ini dulu Sharpness 4 Dan disini juga Banyak banget Kalian bisa lihat disini Nah, sekarang Waktunya adalah Mungkin aku akan Menanam dulu nih Carrot-nya Biar persediaan Makanan kita itu Ada terus gitu loh Karena aku butuh sekali Golden carrot Jadi kita sangat butuh Golden carrot-nya Kayaknya ada yang salah disini Kalau kita bikin From Ini belum kepikiran loh Dari tadi tuh Kalau kita bikin from Kita coba deh Kita bikin How-nya terlebih dahulu Nah, disini kita akan coba Dan aku akan bikin Bucket juga Apakah Kalau kita tanam Akan drop Aku ragu-ragu nih Aku ragu-ragu sekali guys Yap, disini adalah Random Jadi Mungkin Kalau kita tanam Oh, no, 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 no Ternyata, ternyata salah Yap Ternyata salah guys Ternyata salah banget Kita gak bisa menanam disini Nah, disitu tuh Sudah aku bersihkan juga tuh Aku akan coba menanam Di dirt yang biasa Karena Dirt yang ini tuh Gak bisa ditanami Tumbuhan Jadi Disini aku akan menanam Di dirt biasa disini Kita akan coba Gali satu lagi Boom Kemudian kita bersihkan Dengan hoe kita disini Kemudian Kita coba tanam Caret satu Boom Kita akan coba lihat Dan boom Yap, betul sekali Oh, disini kita gak bisa Bercocok tanam Ternyata guys Ya oke lah ya Nah, disini Aku akan melanjutkan lagi Guys Rumah kita yang ada disana Karena rumah kita itu Belum 80% gitu loh Mungkin baru 40% gitu loh Nah, sekarang Aku akan langsung saja Mencari Konkret warna ungu lagi Buat bikin tiang-tiangnya Nah, kita dapat goal lagi Oke, nice Mantap Nah, disini aku akan langsung saja Mencari Konkret warna ungu itu Dari Mushroom Island ini guys Karena Konkret warna ungu itu Kita harus menghancurkan Dirt biasa ini Dan ya Seperti ini Kita mencari bahan Buat bikin rumah kita Jadi Sangat simpel sekali Dan gampang banget Mencari bahan-bahannya Nah, disini juga Banyak banget nih Kabel stone Dan kabel stone-nya Bisa kita Apa sih deh Bakar lagi Dan kita bikin NCT chest lagi Gitu loh Jadi Ya, seperti itu Kita bisa gampang gitu Nyari XP Dan bla-bla-bla Bahan-bahan yang lainnya itu Nah, sekarang Aku akan langsung saja Menambahkan lagi Mencari beberapa stack lagi Ini apa sih namanya Konkretnya Oke, akan ku skip dulu guys Oke guys Disini aku sudah Mengelilingi semua Tiang-tiangnya Seperti ini Nah, kalian bisa lihat Di belakang sini itu Aku rencananya Akan membuat Kayak Dinding juga Disini Nah, terus kita akan bikin Lantai 2-nya gitu loh Dan Disini Kita bisa bikin Kamar mungkin Atau apa gitu Jadi Aku akan bikin dulu Disini Tadi aku sudah Menambahkan lagi 4 blok Ke belakangnya Seperti ini Kemudian Kita bikin lagi Kesampingnya Seperti ini Nah, kemudian Ini nanti Akan Jadi Mungkin Aku akan bikin Dari Konkret Warna kuning Aja ya Tapi disini Aku akan Mengasih contoh Dulu kepada kalian Nah, disini kan Adalah dinding-dindingnya Tuh Jadi Disini nanti Akan sampai Ke lantai 2-nya Disini Dan disini Disini Dan disini Kita pasang dulu Semuanya Satu lagi Dan boom Nah, sekarang Yang akan kita lakukan Adalah nanti itu Menambahkan lantainya Di atas ini Jadi Aku akan contohkan dulu Mungkin Kita akan bikin Dari Konkret Warna ungu Semua ya Atau Nanti aku akan Cari aja deh Konkret Warna Itu Warna kuningnya Biar lebih banyak Warnanya gitu loh Dari rumah kita ini Nah, sekarang Aku akan mencontohkan Kepada kalian dulu Jadi Gak apa-apa deh Kita hancurkan lagi Nanti Karena Om ini Drop gold juga Mungkin kita bisa Menghiasi Rumah kita Dengan Block of gold Gitu guys Jadi Lebih Bersinar-sinar Gitu Nah, sekarang Akan ku skip dulu Buat menambahkan Lantai-lantainya Ini guys Untung kita di Mushroom Island Jadi kalau gelap-gelap Gulita seperti ini Tidak apa-apa gitu loh Karena mob Tidak ada yang spawn Nah, ini adalah Lantai satu Mungkin Aku akan bikin lagi Lantainya Satu blok Seperti ini guys Nah, ini adalah Lantainya Jadi nanti Semuanya yang Kosong-kosong ini Kita tambahkan Blok lagi Biar menjadi Suatu lantai Nah, disini itu Akan menjadi Sebuah Pintu juga Buat masuk Ke kamar kita Karena Kamar kita ini Harus Yang istimewa guys Jadi Ya, kita bikin Seperti ini nih Nanti kita bisa Nyari kaca juga Kedepannya Nah, terus disini itu Kita kasih kaca gitu loh Atau enggak Si lantern gitu Biar lebih Lebih mewah gitu guys Rumahnya Nah, disini Kita akan pasang-pasang lagi Seperti ini Wow, menurutku ini Sudah mantep banget Ini Buat kamar kita Nah, sekarang Yang akan ku lakukan Adalah Mungkin Mencari Konkret warna kuning ini Karena Kalau buat bikin Konkret warna kuning itu Agak-agak Gimana ya Agak susah juga Karena kita harus Nyari sand dulu Buat nyari kayunya Terus kita bikin Pintu gitu Terus kita hancurkan Pintunya Baru kita mendapatkan Sand Eh, kok sand sih Konkret warna kuningnya Gitu loh Jadi Prosesnya agak lama disini Dan mungkin Akan ku skip dulu guys Nah, disini aku sudah Banyak banget Membuat pintu Kalian bisa lihat Di inventory ku ini Masih ada satu Stack pintunya Jadi disini Aku mempunyai Rencana baru guys Dan tadi kan Rencananya itu Akan menjadi Warna ungu semua nih Dinding-dindingnya Atau warna kuning Yap, warna kuning tadi Rencananya Nah, kalian bisa lihat disini Aku sudah mencoba Mengganti Dinding-dindingnya itu Seperti ini Agak belang-belang Gimana gitu loh Nah, aku pikir Lebih cantik gitu Warnanya Jadi disini Aku akan mengganti Semuanya Menjadi Belang-belang gitu guys Rumahnya Aku pikir Akan lebih Epic gitu Kelihatannya Nah, disini Akan ku skip dulu guys Buat mengganti Semua nih Dinding-dindingnya Disini kita mempunyai Masalah yang sangat serius Dan ya Makananku habis Dan tadi aku sudah Menghancurkan Golden ingetnya Menjadi golden nugget Nah, rencanaku disini Aku akan bikin Golden carrot Karena disini Kita masih punya Carrotnya 4 Jadi langsung saja Kita akan bikin Sementara dulu Dan nanti Aku akan mencari juga Makanan dulu guys Sebelum kita Menyelesaikan Rumah kita ini Karena kita butuh Sekali makanan Disini guys Jadi Aku memutuskan Buat mencari Makanan terlebih dahulu Dan Yes Kita akan mencoba Nambang dulu Ke bawah tanah Mana tahu kita menemukan Diamond juga kan Diamond ore gitu Karena kita belum mencoba Menghancurkan Diamond ore Mana tahu Sesuatu yang Bagus gitu kan Nah, tadi aku sudah Mengganti Dindingnya menjadi Belang-belang Seperti ini Dan aku sudah Menambahkan Satu blok Juga keluarnya Seperti ini Dan Biar kita Lebih gampang Kita memasang Kacanya Jadi lebih Mantap gitu guys Nah, sekarang Aku akan mencari Lubang terlebih dahulu Atau gua gitu Biar kita bisa Menggali lagi Ke bawah sana Untuk mencari Ore-ore Yang belum kita Hancurkan gitu loh Tanah di Mushroom Ireland ini Mempunyai Partikel-partikel Gitu loh Kalau kalian bisa Lihat tuh Partikel-partikelnya Keluar Melayang-layang Gitu Nah, itu Seperti itu Nah, sekarang Aku akan langsung saja Mencari tempat kita Nambang guys Mungkin Aku akan nambang disini Dan kita Mempunyai Tiga makanan Jadi tiba-tiba Apa-apa lah ya Model kita Cuma torch disini Jadi mungkin Aku akan langsung saja Menggali sampai Ke ketinggian 11 Buat mencari Diamond Atau apapun Yang kita ketemukan Gitu Oh, disini Kita langsung Menemukan Revin Yes Yap Ini Langsung menemukan Revin dong Padahal Baru beberapa Blok doang Aku menggali Ke bawahnya Dan yes Kita menemukan Revin Nah, sekarang Aku akan langsung saja Membuat jalan turun Dari Air ini Gitu loh Kita Memakai Cara yang tercepat Aja Buat turun Nah, sekarang Kita berada Di ketinggian 45 Kita punya banyak sekali Kepala skeleton Disini aku akan Coba dulu Menghancurkan Satu Karena aku Sudah lupa Gitu loh Ini dropnya Apa nih Kita mendapatkan Karpet Yap Kita mendapatkan Kayu Dari karpetnya Oke Kita mendapatkan Kayu Oke Lumayan juga Mungkin Ya Kita dapat Apple Lumayan lah Kita buat Bikin makanan Dari School Skeleton Ini Oke Skeleton School Nah, kok kebalik Nah, disini Kita mendapatkan Apple Lumayan lah Oh Kita kayaknya Menemukan makanan Yes Oke Oke Nice Kita akhirnya Langsung Menemukan makanan Kita guys Di bawah sini Dan Voila Oke Kita menemukan Banyak sekali Makanan Dan Black wool Dan wool Banyak sekali Jenis wool Yang kita dapatkan Kalian bisa lihat disini Brown Ada black Ada grey Ada white Aku juga dapat Banyak gunting Buat apa nih Gunting-guntingnya Kita buang saja Nah, sekarang Aku akan langsung saja Bikin crafting table Dulu Disini kita akan Hancurkan lagi Kepala School skeletonnya Skeleton school Kok school skeleton Kebalik-kebalik Ini bahasanya Nah, kemudian Kita hancurkan Ini menjadi plank Dan bumbu Oke Menjadi crafting table Nah, kita akan langsung saja Bikin roti Nice banget Kita mendapatkan Makanan disini Yes Nah, sekarang Waktunya Kita menggali lagi Guys Dan Disini mungkin Akan ku skip dulu Sampai kita menemukan Diamond Wow Jadi seram juga Guys Kalian bisa lihat Disini karena Inventory ku sangat penuh Jadi kepala skeleton itu Bertebaran di belakang Jadi Agak serem juga ya Yaudah lah ya Kita akan langsung saja Mencari diamond lagi Disini aku sudah lumayan jauh Menggalinya Tapi kita belum menemukan Diamond guys Gimana ini Apakah disini Dan Oh, kayaknya Disini adalah laut Aku akan coba cek dulu Bukan dong Bukan laut Bukan laut Ini cuma Kayak goa gitu Yang ada Airnya Mungkin sekarang Kita berada Di bawah laut Biasanya Kalau ada Goa-goa Yang berisi air Itu adalah Di bawah laut Aku akan coba juga Dan Yes Kita menemukan Diamondnya Tapi Sangat mengecewakan Sekali Ternyata Diamond ore Nya Nggak drop apa-apa Cuma XP doang Ya Oke Yeay Oh Disini juga Ada Cave lagi Eh bukan Cave Yap Cave Disini adalah Cave Yang sangat kecil Dan Yes Disini juga Banyak air Berarti Disini Adalah Spawner Dan Bukan Bukan spawner Ini adalah A mind save Dan ada Ini juga Ya kosong Masa kosong Kita hancurkan Drop apa Cuma chest Doang Sama Ini Minecart Nah sekarang Aku akan coba Menghancurkan Minecart Aku akan mencari Terlebih dahulu Nah disini kan Bisa kita letakkan Minecart Apakah bisa Drop sesuatu Yang bagus Dan Yap Cuma Minecart Nah sekarang Kita akan coba Menghancurkan Rail Dan Boom Kita mendapatkan Bunga Yang sangat Biru Wow Nice banget Nih guys Oke Oke Aku akan coba dulu Keliling-keliling disini Dan Aku mendengar Suara spider Mungkin Disana ada spider Jadi kita pulang Ke belakang aja lah ya Karena Kita tadi Mau mencari Diamond Dan diamondnya Sangat mengecewakan Sekali Karena Cuman Drop XP Dan Aku akan pulang Ke rumah lagi Dan Kita akan Melanjutkan Menyudahi Rumah kita Oke Disini aku akan Bikin beberapa Star Mungkin 12 Cukup Karena Disini Aku membuat Tangga Untuk Naik ke Lantai 2 Dan Disini Aku melakukan Sedikit perubahan Nanti Aku showcase Kepada kalian Seperti ini Nah Disini aku Sudah menambahkan Lantainya Dan Kalian bisa Lihat disini Buat Tiangnya itu Aku sudah Mengganti Desainnya Dengan Yang Kotak Seperti ini Dan Di belakangnya Kita akan Lihat dari bawah Seperti apa Bentuk Dari Tiangnya Sekarang Dan Seperti ini Lebih Ke Arah Modern Bentuk Dari Tiangnya Nah Disini juga Tiang yang Lama itu Sudah Kuhancurkan Dan Kuganti Dengan Tiang Yang Berbentuk Kotak Seperti ini Nah Kedepannya itu Disini akan Kita pasang Kaca Kalau kita Menemukan Kacanya Mudah-mudahan Kita bisa Menemukan Kaca Biar kita Bisa Menyelesaikan Rumah Kita ini Nah Disini Kita pasang Dan Ternyata Aku kurang Bikinnya Nah Sekarang Kita akan Ke atas Lagi Kalian bisa Lihat disini Tiangnya Sudah Aku Hancurkan Seperti Yang Disampingnya Jadi Disini Tadi Aku Sedikit Menambahkan Juga Apa sih Namanya Konkret Warna Kuning Di atasnya Biar Kelihatan Lebih Bagus Nah Mungkin Di episode Kedepannya Kita akan Fokus Pembuatan Atapnya Dan Pembuatan Dinding Dindingnya Nah Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Dan Sampai Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax